Nah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kami dari kelompok dua ingin mempresentasikan tentang implementasi penayati pada komunitas tanaman kedelai. Nah, yang beranggota itu ada empat. Yang pertama itu ada saya. Ingat pada menemani bau, NIM 131. Saya mau bantau, NIM 162. Saya Adias Berdia, NIM 015. Saya Marina Putri Sahara, NIM 025. Amal kenapa dimut ya? Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, kacang kedelai ini merupakan salah satu tanaman multiguna karena dapat digunakan sebagai pangan, pakan, maupun bahan baku industri. Kedelai ini adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar makanan seperti kecap, tahu, dan tempe. Ditinjau dari segi harga, kedelai merupakan sumber protein abadi yang murah. Nah, kedelai ini juga merupakan sumber giji yang baik bagi manusia dan mengandung 35-38 protein tertinggi dari kacang-kacangan lainnya. Sebagian besar kebutuhan protein abadi dapat dipenuhi dari kacang kedelai. Salah satu produk olahan kedelai adalah tempe. Nah, untuk tempe adalah makanan hasil fermentasi tradisional berbahan baku kedelai dengan bantuan jamur Rijopus oligosporus dengan ciri-ciri berwarna putih, tekstur komplapor spesifik. Experimentasi tersebut membuat tempe menjadi lebih mudah dicerna, diserap, dan dimanfaatkan di dalam tubuh dibandingkan dalam bentuk kedelai. Tempe juga berpotensi untuk digunakan melawan radikal bebas sehingga menghambat proses penuhan dan menjaga penyakit dari generasi karena kandungan isoplaton, antioksidan, seperti atheroclerosis, jantung koroner, diabetes mellitus, kanker, dan lain-lain. Tempe juga dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti keripik tempe. Nah, yang kedua itu ada agensia hayati tanaman kedelai. Yang pertama itu nomuraya rilei. Nah, ini mampu membunuh ulat geraya atau spodoptera litura. Stadia larpa hingga 100% dalam waktu 4 hari. Ciri-ciri larpa S. litura yang mati terinspeksi cendawan N. rilei adalah terkolonisasi miserti pada 3 hari setelah infeksi. Cendawan akan berkembang dengan edan mengkolonisasi seluruh tubuh larpa hingga menampak berwarna hijau, muda hingga hijau tua, dan membentuk struktur reproduksi berupa konidia. Jika di lapangan menemukan ulat geraya yang terinfeksi cendawan tersebut, maka koloni isolat cendawan tersebut dapat segera dibiarkan atau diperwanyak. Nah, untuk mengendalikan ulat jengkal atau chrysodexis, kalsites, ulat penggulung daun, lamprosema indicata, dan hama penggerek bolong, E. cela, jen, kenela. Nah, yang kedua itu Beaveria basiana. Nah, untuk serangga ini memiliki inang cukup banyak dari Ordolepidoptera, Hemiptera, Homoptera, dan Coleoptera. Efikasi sekitar 99% tergantung stadia serangga maupun Ordo Hama yang dikendalikan. Toksik mengendalikan hama kutu, kubul atau bemisiali yang terkenal sangat sulit dikendalikan dengan insektisida kimia. Toksik terhadap hama apis krasipora dan aglisin yang merupakan faktor virus efektif mengendalikan hama polong, riptortus, lindus, nezara priridula, dan pyjodorus lipneri. Serangga R. linearis yang terinfeksi sendawa bebasiana ditandai dengan kolonisasi miselium borah putih yang terjadi pada tujuh hari setelah infeksi sangat eh, sangat toksik terhadap hama pengisap polong enpiridula. Nah, mampu menginfeksi hama kumbang daun pahedonia inklusa dan epilagna soyae yang juga menyerang polong hingga mengelupas. Mampu juga membunuh hama pada stadia telur karena bersifat opisida. Ya, kita lanjut ke selanjutnya yaitu lekanisium lekani yaitu teksis terhadap hama pengisap polong R leaniers seluruh stadia R leaniers sangat rendah terhadap efekasi sendawa L lekani terutama stadia telur virulansa sendawa L lekani ini merupakan memiliki enzim ketinase, rotase amilase dan lipase enzim yang terkandung dalam sendawa ini mampu mengibatkan gagal ganti kulit mampu mematikan stadia telur hingga mencapai 99% mampu membunuh hama, kutu, kebul serangga tabasi merupakan faktor utama penyakit virus pada kedelai yang paling sulit digendalikan aplikasi ini mampu menekan perusahaan tanaman kedelai akibat ditumbuhi sendawa embun jelaga yang berwarna hitam embun jelaga terjadi karena adanya sekresi embun madu dari tabasi embun jelaga yang tumbuh pada permukaan bagian atas daun menyebabkan terganggunya proses fotositasis selain itu daun mengering karena cairan daun diserap oleh cendawa embun jelaga tersebut lanjut ke virus entopatogen bisa diganti slide-nya yang slide-nya diganti men kalau virus entopatogen yang sudah dikenal sebagai agen hayati untuk mengendalikan hama utama kedelai tolong slide-nya diganti amel yaudah lanjutlah nahudah makasih virus entopatogen yang sudah dikenal sebagai agensi hayati untuk mengendalikan hama utama kedelai adalah spodoptera litura nuklir polensihidrosis virus versikat SINPV mampu membunuh serangga ulat kraya hingga 100% pada stadia larva dalam waktu sekitar 6 hari setelah aplikasi organ infektif dari ini adalah partikel polihedral dalam bentuk virion yang dapat diperbanyak pada serangga hidup larva ini larva yang mati terinfeksi NPV ditandai dengan tubuh larva menggantung pada organ tanaman dengan tubuh membusuk dan berwarna hitam dari tubuh larva keluar cairan yang berwarna keruh yang mengandung partikel polihedral sin sin tip larva pemakan polong yaitu helicoverpa armigera pada stadia larva stadia larva next lanjut cendawa antagonis yaitu cendawa yang sudah dikenal dengan digunakan untuk agen pengendalian penyakit tular tanah adalah trichoderma SP dan glikodium SP kedua cendawa tersebut mengambat perkembangan penyakit tular tanah yang disebabkan oleh risotia solanis selortium lorsi fusarium SP hingga 90% koloni cendawa trichoderma SP borang putih kemudian berubah menjadi hijau dengan perkembangan umur koloni berupa menjadi hijau gelap struktur kondidiofer bercabang-cabang untuk mendukung kondidia yang berbentuk pialit trichoderma dan trichodermin dan isoherzianition adalah senyawa bioaktif trichoderma SP efektif mengendalikan penyakit antraknosa yang disebabkan oleh cendawa koleptigum SP dan koloni cendawa gliodium SP berwarna hijau pucat kemudian menjadi hijau gelap dengan struktur kondidiofer seperti kipas sering bertambah umur koloni cendawa antagonis gktenatum mampu menekan perkembangan penyakit tular tanah hingga 99% next masuk ke isolasi dan aplikasi agen dilanjutkan nah selanjutnya kita akan membahas tentang isolasi dan aplikasi agensi hayati pada tanaman kedelai nah yang pertama ada virus entomopatogen isolat virus entomopatogen dapat diperoleh dan diperbanyak melalui beberapa cara yang pertama dari serangga yang mati atau kedafer akibat terinfeksi virus bangkai serangga di tetesi air akuades kemudian dihaluskan menggunakan mortar terus oleskan suspensi partikel virus ke daun kedelai yang akan digunakan sebagai pakan serangga hidup nah setelah tiga hari biasanya serangga sudah mati dengan gejala yang sama seperti yang ditemukan dari lapangan yang kedua yaitu dari serangga sakit pada tanaman ciri-ciri serangga sakitnya yaitu gerakannya lambat berwarna kecoklatan ambil ambil serangga tersebut dan pelihara di laboratorium hingga serangga mati selanjutnya seperti diurekan pada poin A di atas yang terakhir dari tanah dengan cara mengambil tanah kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri selanjutnya masukkan serangga atau umumnya dari ordo lepidoptera ke dalam tanah dalam cawan petri-petri tersebut dibiarkan hingga serangga mati langkah selanjutnya sama seperti yang diurekan pada poin A di atas nah cara pengaplikasian cara pengaplikasiannya ialah yang pertama ambil partikel virus yang sudah diperbanyak pada larpa R pada larpa S klitura atau H armigera yang sudah mati membusuk terinfeksi virus serangga mati dimasukkan ke dalam mortar kemudian tambahkan air dan langsung dihancurkan hingga halus yang ke B encerkan partikel virus hingga memperoleh konsentrasi 1,5 sampai 1001 mili nah atau tergantung stadia larpa hama yang akan dikendalikan semakin mudah stadia larva yang akan dikendalikan maka pengendalian yang dilakukan semakin efektif menurut di PIN 2012 bahwa konsentrasi SINV 5 x 30 pangkat 3 PIB per mili efektif membunuh larpa S litura instar nah yang C aplikasi NFV harus mengenai organ tanaman atau daun polong yang akan termakan oleh serangga hama selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya adalah sendawan antagonis misalnya sendawan antagonis gliocladium spesies dan trichoderma spesies ini dapat ditumbuhkan pada media alami seperti redak beras ataupun serbu gergaji cara membuat media alami seperti cara membuat media untuk menemukan sendawan entomopatogen yaitu dari masing-masing jenis media yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian disterilisasi menggunakan autoclave atau dandang kemudian inokulannya dari sendawan entokonis tersebut diambil yang sudah dimurnikan kemudian diinokulasikan ke media yang sudah disiapkan setelah itu dapat disimpan dalam ruangan kurang lebih 21 hari dan selanjutnya kondidia sudah dapat dipanen untuk diaplikasikan pada tanaman yang terinfeksi patogen atau untuk perawatan benih atau stek yang akan ditanam kemudian cara aplikasinya formulasi atau biakan sendawan antagonis yang sudah disiapkan diambil dan jika sendawan berasal dari biakan yang sudah berumur 21 hari kemudian dicampur dengan benih atau stek yang akan ditanam sehingga formulasi sendawan yang sudah mengandung kondidia benih tercampur kemudian aplikasi lanjutan juga dapat disemprotkan pada panggal batang jika masih ditemukan ada tanaman layu ke lapangan dan yang terakhir aplikasi juga harus mengenai organ tanaman yang menunjukkan gejala sakit agar mengenai hama utamanya sekian presentasi dari kompo kami jika ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh